Ya, saya di video kali ini saya akan membahas tentang Trilogi Van de Venter Dan saya disini, Le Fernando, masih suap nikah sejarah semester 4 kelas B Video ini ditunjukkan untuk mata kuliah sejarah kolonial dengan dosen pengampu, Bapak Kisah Fausen MPD dan Bapak Alifadillah Trilogi Van de Venter dikenal juga sebagai politik etis Hal-hal yang mendasari politik etis pertama kali dimulai dengan munculnya kaum-kaum etis di kalangan Belanda Seperti Peter Bekshoff dan Van de Venter sendiri Ia merasa prihatin dengan kondisi rakyat-rakyat pribumi yang sangat menderita Sedangkan pemerintah Belanda meraup banyak keuntungan dari para pribumi Tapi perlakuan terhadap pribumi sangatlah tidak manisyawi Pada tahun 1901, Ratu Wilhelmia menanggapi hal tersebut Lalu menyatakan pada pidatonya Agar melakukan penanggulangan atau Memperlakukan pribumi dengan sangat layak Dan dengan bantuan berupa 40 juta holder Tindakan ini disebut juga sebagai politik balas budi Atau politik etis Latar belakang yang mendasari politik etis Pertama Keuntungan yang diraih Belanda Perancet itu merupakan Sebuah kesuksesan besar Atau bisa dibilang keuntungan besar Namun Rakyat-rakyat pribumi sangat menderita Akibat sistem yang diterapkan oleh Belanda Lalu Penerapan sistem liberal di Indonesia Dan ekspresasi tanah yang sangat Berlebihan menyebabkan banyak sekali Ketimpangan pada masyarakat pribumi Lalu Leter belakang selanjutnya adalah Tindakan Belanda dalam mempertahankan diri jajahan Dilakukan dengan cara Menekan dan menindas rakyat diri jajahan Selanjutnya Ada rakyat yang tidak memiliki hak sama sekali atas tanah Bahkan ada rakyat yang masuk kategori Tidak memiliki tanah Dan mereka hanya bekerja di pabrik Perkebunan dan pertambangan Lalu Selanjutnya Muncul sebuah kritik Dari para kaum kaum intelektual Atau bisa sebut kaum etis Belanda Yang Dimana mereka mengkritik Penerapan sistem liberal kolonial Di Indonesia Salah satunya merupakan Seperti Van Moll Van Venter Van Nermerk Lalu Berdasarkan hal tersebut Maka terciptalah Politik etis di Indonesia Tulisan Van Venter Pada tahun 1899 Ia menulis sebuah artikel Di majalah The Kids Yang berjudul N.R.S. Cold Atau tangkormata Menuliskan bahwa Jutaan gudan Yang diperoleh dari Indonesia Merupakan sebuah utang kehormatan Dan pembayaran utang kehormatan tersebut Dapat dilakukan Dengan tiga hal Yaitu Indikasi Atau pengairan Imigrasi Atau perpindahan penduduk Dan Edukasi Atau pendidikan Dan ketiga hal ini Disebut sebagai Trilogi Van Venter Biografi Van Venter Van Venter memiliki nama Kongrat Theodor Kohn Van Venter Ia lahir di Dorchef 29 September 1857 Lalu meninggal di Den Haag Pada tahun 1915 Pada tanggal 27 September Ia merupakan Seorang pengacara Penulis Tidia Belanda Dan Anggota Dewan Negara Belanda Ia juga Dikenal sebagai Jurubicara Kedakang Politik Etis Belanda Ya Selanjutnya Poin-poin Politik Etis Sejak tahun 1901 Pemerintah Belanda Mencari cara Untuk Menggabungkan Pola Pemerintahan Barat Dan Timur Yang merupakan Sebuah bentuk Politik Etis Pertama Pemerintah Belanda Menggabungkan Deserentalisasi Pemerintahan Dengan cara Membentuk Dewan Lokal Dan Dewan Lokal Mengatur Perbajakan Dan Pembangunan Sarana Umum Lalu yang kedua Pembangunan Irigasi Dan Pembangunan Irigasi ini Dilakukan untuk Mengairi Pertanian Ketiga Bidang Edukasi Disini Pemerintah Belanda Menerikan Berbagai macam Sekolah Di berbagai bidang Dan untuk Semua golongan Keempat Perbaikan Kesehatan Dan Penanggulangan Penyakit Dan Kelima Emigrasi Dan Imigrasi Pada akhirnya Politik Etis Dilaksanakan Bukan Untuk Kepentingan Indonesia Melainkan Kepentingan Belanda Itu Sendiri Walaupun Sudah Didukung Dengan Perbaikan Di Segala Macam Bidang Pada Akhirnya Rakyat Rakyat Indonesia Tetap Saja Tidak Merasakan Efek Besar Dari Proyek Etis Ini Di Berbagai Bidang Dan Indonesia Masih Mengalami Banyak Keterburukan Dalam Hal Sosial Dan Ekonomi Setelah Penderapan Politik Etis Ini Yang Dibukan Belanda Ya Sekian Tentang Penjelasan Saya Mengenai Trilogy Von Deventer Kurang Dan Lebih Mohon Maaf Dan Nantikan Video-video Saya Selanjutnya Terima Kasih